Eplosephalus Eplosephalus hidup selama periode Crestaceous. Ini adalah jenis Ankylosaurus dan juga disebut Dinosaurus Tank. Ini seperti tank dengan baju perang. Baby Bus Ingame Petarung dengan baju perang keras Hah? Apakah ini gempa? Kiki, ada kura-kura besar. Itu bukan sekor kura-kura. Ini adalah dinosaurus dengan baju perang punggung. Ayo kita cari tahu namanya. Waktunya belajar. Ayo kita cari tahu binatang apakah ini. Kepala yang keras. Ayo kita cari tahu binatang apakah ini. Baju perang di badan yang kuat. Ayo kita cari tahu binatang apakah ini. Tentungan bertulang pada ekornya. Anggota tubuh pendek. Eplosephalus. Eplosephalus hidup selama periode kristaseus. Ini adalah jenis ankylosaurus dan juga disebut dinosaurus, Teng. Kenapa ini disebut dinosaurus, Teng? Lihatlah. Eplosephalus memiliki baju perang yang keras di kepala dan badannya untuk berlindung. Ini seperti Teng dengan baju perang. Apakah Eplosephalus menembaki musuh-musuhnya sama seperti Teng? Tentu bukan. Taukah kamu cara Eplosephalus menyerang musuh-musuhnya? A. Dia menyerang musuh-musuhnya dengan ekornya. B. Dia menabrakkan kepalanya ke musuh-musuhnya. C. Dia menggigit musuh-musuhnya hingga jatuh. T. Dia menyerang musuh-musuhnya untuk mengusir dinosaurus lainnya. Itu salah. T. Dia menyerang musuh-musuhnya. Itu benar. Kamu benar. Eplosephalus mengayunkan tentungan tulang pada ekornya untuk mengusir dinosaurus lainnya. Ini pasti karnifora Itu salah, Eoplocephalus adalah dinosaurus herbivora Hah? Eoplocephalus memiliki hidung yang peka Dia dapat mencium dan menemukan buah-buahan yang tersembunyi Ayo kita cari tahu Waktunya berinteraksi Eoplocephalus memiliki intra penciuman yang bagus Dia dapat mencium bau kacang-kacangan Ayo kita cari tahu tempat kacang-kacangan itu berada Eoplocephalus dapat menggali kotoran dengan mudah Untuk menemukan kacang-kacangan dengan anggota tubuhnya yang gesit Eoplocephalus sudah kenyang Terima kasih Kueki, apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Eoplocephalus memiliki baju perang tebal di punggungnya Dia memiliki pentungan bertulang pada ekornya Dan indera penciuman yang kuat Kamu benar Ayo kita lanjutkan Ayo kita perbaiki model dinosaurus Anak-anak, apakah kalian paham? Waktunya berlatih Ayo kita cari tahu tempat Eoplocephalus bersembunyi Dapatkah kamu menyatukan Eoplocephalus? Ayo kita pindai dan temukan fosil dinosaurus Ayo kita cari tahu tempat Kami telah menyelesaikan kursus kerja yang bagus Kami telah menyelesaikan kursus